Ini buat kakak. Buat aku lagi. Makasih ya. Tapi dari siapa ya? Cinta. Dari siapa sih? Kakak, kakak tunggu. Ini buat kakak. Makasih ya. Apa sih maksudnya? Aku cinta kamu. Pangeran batu banget, kak. Kak, ini ada coklat buat kakak. Makasih, sama-sama. Mbak, ada coklat untuk mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Neng, Neng. Sorry mas, saya nggak mau naik ojek. Saya ngenawarin ojek kok ada titipan. Coklat ya? Iya, Neng. Neng, Neng. Makasih. Sama-sama. Ya ampun. Banyak banget lagi coklatnya. Gak sabar ketemu Batu Batak. Gak sabar ketemu Batu Batak. Saya ga mau naik. 样u siapa masih coklatnya. Kamu kok disini sih? Kan lagi sakit. Harusnya kamu tuh istirahat. Bukan keluyuran. Terus siapin kayak ginian lagi. Kan aku udah bilang. Kemarin aku gak sempet nyiapin surprise. Yaudah deh. Sekarang karena aku sempet. Sekarang aku siapin deh. Kan aku juga udah bilang. Aku cuma butuh kamu. Aku gak butuh kok. Surprise kayak gini. Aku nain. Umm Yeah. Damn. Tepahitare. ёнku, Mub 돼. Terima kasih. 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 Kamu kenapa? Kok lihat Tante kaget begitu? Aku pikir Tante di dalam sama Putri. Tante tadi ada urusan makanya pulangnya agak telat. Kamu belum ketemu Putri? Aku... Ya udah mendingan masuk dulu ya. Ya udah mendingan masuk dulu ya. Ya udah mendingan masuk dulu ya. Ya kenapa harus langsung pulang? Ya. Ya. Tante ada yang Tante mau ngomongin ke kamu. Ya udah yang Tante mau ngomongin ke kamu. Kira-kira apa yang mau Tante nawang ngomongin ke gue ya? Kira-kira apa yang mau Tante nawang ngomongin ke gue ya? Apa Tante nawang udah tau? Kalau Putri sama Pangeran udah jadi ya? Yuk masuk. Tante bikinin teh hangat juga buat kamu ya. Dan makasih juga karena dukungan dari kalian akhirnya gue bisa deh jadian sama perempuan yang paling gue sayang. Gue juga mau ngucapin makasih ya buat kalian semua dan gue minta maaf juga kalo kadang-kadang Atau mungkin sering gue ngerebetin kalian semua. Put, gue sama sekali gak berasa direbetin kok sama lo. Ya itu dia, namanya arti sahabat harus saling dukung. Betul banget, take it easy Put. Kita gak pernah ngerasa dibembuanin kok. Lagian ya, kita semua ini rela ngelakuin apapun itu untuk bantuin kalian. Asalkan kalian berdua bahagia. Gue juga doain semoga hubungan lo sama Pangeran itu langgeng. Amin. Eh, tapi sorry banget nih. Kayaknya gue harus balik sekarang deh. Soalnya harus balik ke Cafe Kenangan kerja lagi. Oh iya. Guys, sorry ya. Gue juga harus buru-buru balik. Karena habis nganterin Dinda dia mau kerja. Tadi gue culik tuh pas dia lagi di Cafe Kenangan soalnya. Ya 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 udah. Thank you ya Di. Thank you. Dinda. 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 Udah gue minta maaf kalo gue salah ya. Put. Lo gak apa-apa kan kalo gue balik duluan? Gak apa-apa dong. Tapi baliknya sama Atta kan? Oh ya pastinya dong. Kan kita pacaran. Jadi kemana-mana harus pulang bareng. Yaudah kalo gitu kita berdua balik dulu ya. Karena gue gak mau ganggu acara kalian berdua. Oke. Yuk. Yaudah. Yaudah. Bye. Makasih Atta. Sheet. Sekarang mereka semua udah cabut. Tadi kita sampe mana? Mau dilanjutin gak? Sekali lagi makasih ya. Kamu udah terima aku jadi pacar kamu. Makasih juga. Karena kamu adalah penyemangat dalam hidup aku. Aku bisa sembuh dari koma. Dan kamu lihat. Aku sudah sangat-sangat kuat. Kamu yakin udah sembuh? Yakin dong nih? Perlu aku gak pake ini. Gak, gak, gak. Ya. Aku gak nyangka deh. Ternyata di balik sifat keras kamu kayak batu bata. Kamu romantis ya? Udah berapa kali kamu bikinin aku surprise kayak gini. Ya dong. Apa sih yang gak buat usus goreng sayangan aku? Kan kamu perempuan yang paling aku sayang. Btw. Tadi kan ada Gio, Dinda, Atta, sama Citra. Kok Rizkynya gak ada sih? Kenapa Rizkynya gak ada? Pangeran batu bata maaf ya kalo pertanyaan. Tidak, gak apa-apa. Kok pilih usus goreng. Aku emang sengaja gak ngajak manusia kulkas kesini. Soalnya aku pingin kamu tuh dilepas. Terus kamu jadi gak canggung. Terus aku janji deh. Next time aku bakal ajak manusia kulkas. Mungkin. Aku ngerti. Tapi aku harap kamu juga gak lupa kalo Rizky itu sahabat aku. Aku soalnya gak enak sama Rizky. Ternyata dia udah tau loh kalo kita jadian. Tapi aku gak pernah kasih tau. Aku tau dia pasti kecewa banget sama aku. Ya udah. Kita bakal hadupin ini sama-sama ya. Ntar aku yang bakal jelasin dari dia. Tapi kamu bisa kan kontrol emosi kamu kalo ketemu dia. Jangan sampe kejadian yang lalu-lalu nanti pulang lagi. Iya bisa dong. Kamu gak tau. Nama tengah aku kan sabar. Pangeran Sabar Alexander. Dan sekarang kan aku ada ini. Kalo dia macem-macem. Hmm. 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 Guys. Kalian tunggu di kamar aja ya. Please. Are you sure apa gak sebanyak gue sama Fanny pulang aja? No 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 no. Gak lah gue butuh banget kalian berdua. Ya tapi ya. Please. Fine oke oke. Oke kalian tunggu sini ya. Can you imagine pasadron at the pillow Chris? I'm so tired. Dad? Dadi masih gak habis pikir sama kamu. Berani-beraninya kamu ke kantor Bu Nawang. Buat bilang kalo itu kantornya punya Dadi. Ya aku kan cuma mempersatukan Dadi sama Bu Nawang lagi Dad. Dadi tanya sama kamu. Sandiwara apa lagi yang kamu rencanain? Oh my God Dad. Gak ada Sandiwara apa-apa lagi. Aku tuh tulus mau kenal Bu Nawang. Bahkan aku mau Dadi sama Bu Nawang tuh bersatu lagi tau gak? Aku sampe-same minta maaf ke Bu Nawang atas semua perlakuan aku selama ini. Sorry man. I can't believe it. Dadi gak percaya sama kamu. Dadi kan tadi denger sendiri Bu Nawang bilang apa. Aku gak ada ngapa-ngapain Dad. Aku tuh sadar selama ini Dadi selalu turutin semua kemauan aku. Ya sampe-same aku egois dan ngelakuin hal yang... Hewet banget pas. Sekarang waktunya Dadi yang bahagia aku mau bikin Dadi bahagia. Ya dengan cara mempersatukan Dadi sama Bu Nawang. Dadi seneng Mel. Kalau kamu ingin berubah, Dadi sangat menghargai ini. Tapi mohon maaf. Maafin Dadi. Dadi masih belum percaya sama kamu setelah apa yang kamu lakukan. Terserah Dadi, Dadi mau percaya aku atau enggak. Yang penting aku gak akan stop untuk deketin Dadi sama Bu Nawang.